Fuyung Hai, Saos Asam Manis Terang opung coba kin Sahabat opung, makan Fuyung Hai asam manis cukup dengan nasi panas Tung cobain Fuyung Hai Bismillahirrahmanirrahim Sahabat, rasanya sangat lengkap Karena opung tambahkan ada isan cabai hijau, isan cabai merah Bukan seperti kuah asam manisnya gurami Yang opung coba kolaborasikan dengan Fuyung Hai Pena adonannya sama, tapi rasanya lebih lengkap Ada rasa nenasnya itu asam-asam gimana Bismillahirrahmanirrahim Sobat Dengan begini saja, kita masak Fuyung Hai Sangat sederhana Sudah bisa memberikan nikmatan Buat memberi kebahagiaan buat keluarga makanan rumahan Fuyung Hai Dengan adonan Sos, kuah, asam manis Sos, kuah, asam pedas Yang biasanya untuk gurami Tapi kali ini untuk Fuyung Hai Sobat Sampai ketemu Jangan lupa Like, Subscribe Pencet lonceng Sampai ketemu di konten kuliner Campur-campur Masakan rumahan Apung lanjut makan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke, oke 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 All right All right All right Sahabat Ini kalau kita tidak yakin atau kurang yakin ya Isi Puyung Hai Nantung dikocok atau disatukan dengan kondimen lain Baiknya kita goreng tumis sebentar ya Untuk mendapatkan tingkat kematangannya Pertama Setelah sayuran kita masukkan Berikut sayuran kondimen lainnya Ada wortel Ada kol Ada bangbom Hai Ya Wortel sedikit aja ya Nah Ini kol Ya Cuma selembar Daun kol Banyaknya Ayam Tadinya cuma setengah Sudah opung tambahkan Tadinya memang mau pakai udang Ya sobat ya Bisa tiga telur ayam Atau dua Memang lebih bagus menggunakan cukup tiga butir telur ayam Kita aduk Sampai merata ya Punggung terigu Dua Tiga Harus ngepas ya sahabat Nah kalau kelebihan juga Bentar jadinya terlalu padat seperti kita buat kue Jadi Jadi Jangan terlalu Kurang juga Nah Kol dan sayuran ini sudah mengeluarkan air Ya Kita gak perlu tambah air atau kasih air Ini Jadi Jadinya malah ngembang Encer Ya Isi dalam tidak Padat Kalau diangkat Bukan ngembang Malah patah Kita kasih lada Sesuai Selera aja Cukup Cukup Gula Daram Oke Kita tambahkan daun bawang Diaduk Minyak sedang kita panaskan Sudah siap-siap Halo sobat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Langsung aja Hukum Hari ini masak kuyung hai Bisa dilihat Bismillahirrahmanirrahim Proses masak kuyung hai Nah ya Sudah mengembang Sudah mulai jadi Sudah mengembang Oke sobat Sekarang sudah jadi Hukum pakai dua sifatullah Sifatullah Hai Cakep ya sobat ya Oke Seberapa bahan kondimen sayuran Belengkap Sos Atau manis Ada tomat Ada bawang bombay Ada menas Ada timun Ada wortel Seperti yang Opung bilang tadi Hari ini kita masak kuyung hai Kuyung hai Kuyung hai Sosnya Cuma Bawang bombay Tomat Ya Nah Bawang bombay Tomat Ya Nah Itu nanti Kita buat Sos Ditambah sama Sos Tomat Sos botol Tomat Nah Ini Disini Ke piring lagi Opung tambahkan ada Nenas Timun Ya Cabai iris Ya Wortel Wortel itu yang harusnya ada di Dalam Kuyung hai Ini sedikit aja Karena Opung ingin Buat Sos Asam Ya Sos Asam manis Seperti Sos asam manis gurami Nah 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 Sos asam gurami inilah Opung mengkolaborasikan ke Fuyung hai Ya Sobat Jadi Opung mengkolaborasikan Aduh susah Kolaborasikan lah Fuyung hai Sos asam manis gurami Ya Next time Ya Akan ada Sos gurami Dan Gurami Asam manis Asam pedas Ya Oke Sobat Jangan lupa Like Subscribe Dipencet Deng Teng Teng Oke Sobat Ya Pojok atas Langsung aja lah Add underscore di cat Oke Sobat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ya Sobat Kita sekarang buat Saus Fuyung hai Kita mesin dulu Tomat Eh Maaf Kita mesin dulu ini Si Apa namanya Si Bambu bay Kita tumis dulu Sampai wangi ya Hmm Sudah wangi ya Coba kita Masukkan Tomat Nah Sos Tomat Satu Sendoknya Kada aja Air Air Kita kira-kira aja ya Sahabat Lada Suai flera aja Cukupnya Udah Kita Mengental tepung mazena Satu sendok makan Kita cairin Habis itu dikira-kira aja Bisa iniin Sampai mendidih dulu Kita Masukkan Tepung mazenanya Kira-kira cukup Kalau digurami asam pedas Mas Atau grami asam manis Ya Ini kita tumis dulu Setengah mateng lah Ya Tapi kalau ini Kita udah Langsung Kita cemplung aja Ini menjadi satu adonan juga Dia akan tetap enak Bila kurang air Sesuai selera Di itu aja Ditambahkan Ya Sos asam manis Ya Kita Kita Siram nanti buat Fuyung Hai Ya Kuah Fuyung Hai Sudah jadi Ya Ini sebenarnya Kuah Gurami Saus asam manis Saus asam pedas Dikolaborasikan Buat Kita makan Fuyung Hai Saus Fuyung Hai Sudah jadi Nah Ini sudah mengeras ya Sahabat Ya Tinggal kita potong Bagi 4 Bagi 6 Bagi 5 Ya Lalu kita siram Saus Asam Pedas Saus asam manis Kita mulai memotong Fuyung Hai Dibagi 2 Dulu Ya Oke sahabat Kita lihat Isi dalamnya Begitu padat Ya Penuh Dengan isi Tuh Begitu padat Kita potong Kita bagi 4 Dulu Ya Bagi 4 cukup Atau bagi Cukup Oke Saus asam manis Akan kita Lumurin Di atas Fuyung Hai Kita balur Dengan Saus Asam manis Wow Fuyung Hai Saus asam manis Saus asam pedas Sisa-sisa kuat Saus asam manis Semuanya Dituang Di atas Fuyung Hai Puliner Campur-campur Masakan Rumahan Sampai disini Semoga bermanfaat Ya aí Ases